Nah teman-teman, fasilitas apa aja sih yang kita dapatkan jika menjadi pramugari? Sampai jumpa di video selanjutnya Nah teman-teman, dalam vlog kali ini saya masih membahas sekitar pramugari Nah kali ini saya akan membahas sedikit tentang fasilitas yang didapat selama menjadi pramugari Nah teman-teman yang ingin mendaftar atau ingin menjadi pramugari Ini harus menjadi motivasi teman-teman agar lebih semangat lagi dalam mempersiapkan diri Nah teman-teman, fasilitas apa aja sih yang kita dapatkan jika menjadi pramugari? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan asuransi kesehatan Nah asuransi kesehatan ini teman-teman bisa gunakan untuk berobat dan perawatan yang di cover sepenuhnya oleh perusahaan Dan yang kedua, teman-teman akan mendapatkan basic salary yaitu gaji pokok yang akan dibayarkan setiap bulan Dan juga uang terbang Uang terbang ini adalah uang gaji yang dibayarkan kepada teman-teman sesuai dengan jumlah jam terbang Terus, tiket Jadi teman-teman akan mendapatkan free tiket kemana aja Jadi free kita bener-bener gak bayar cuma pajak aja Yang menurut saya itu gak ada, gak seberapa lah ya pajak cuma berapa Nah teman-teman akan mendapatkan free tiket kemana aja Sesuai dengan penerbangan Garuda Dan yang sky team atau yang bekerja sama dengan Garuda Terus, ada uang cuti juga teman-teman Jadi kalau kita cuti juga tetap mendapatkan uang cuti Ada THR juga Terus ada insentif juga Insentif ini buat teman-teman yang misalnya siro absen dalam setahun Gak pernah absen, gak pernah sakit selama setahun Atau ada prestasi lain Itu teman-teman akan mendapatkan insentif Wow, luar biasa kan teman-teman Terus, fasilitasnya juga teman-teman akan mendapatkan fasilitas antar jemput Jadi teman-teman tinggal duduk manis Di rumah kita dijemput Dan nanti pas pulang juga diantar Jadi bener-bener itu kita udah, ya Gak perlu mikir yang lain Gak perlu mikir transport lah, apalah Gak perlu teman-teman pikirin Jadi, kenapa perusahaan memberikan fasilitas ini Karena bener-bener kita dituntut untuk fokus untuk terbang Jadi gak mikirin yang lain-lain gitu Jadi gak ada beban lagi Pas terbang, ya kita bisa lebih profesional Nah, di vlog ini juga saya akan membahas Sedikit Q&A dari beberapa yang udah menanyakan Yang pertama Boleh gak mugari di Garuda pake hijab Nah, teman-teman Sampai saat ini sih Setau saya Khususnya untuk mugari itu Yang terbang Domestic dan internasional Masih belum bisa Tapi saya gak tau di maskapai lain Ini setau saya yang di Garuda belum bisa Terus Jadi pake hijabnya itu Kerudung aja sih Kayak pas nina kayak gitu Boleh Tapi itu khusus penerbangan Jika kita terbang ke Arab Saudi Ke Cedah Dan selebihnya Ya Jebabnya harus dicopot Terus Boleh gak mugari Terbang setelah menikah Kalau mugari terbang Setelah menikah Ya boleh aja sih Saya buktinya masih terbang Setelah menikah masih terbang Cuman karena beberapa reason Pribadi ya Boleh juga kita keluar Jadi gak masalah Terus Boleh gak Pake kacamata Yang terakhir saya tau Ini pengalaman saya ya Maksudnya dari Apa Dari Yang terakhir Saya di Di Garuda itu Boleh Pake kacamata saat on duty Jadi kalau misalnya Udah di pesawat Dan butuh Mau pake pas nina baca Atau apa Boleh Tapi kalau misalnya Di jalan Misalnya dari pesawat Ke hotel Atau dari Pesawat Jalan di bandara Kayak itu Gak boleh Tapi saya gak tau ya Sekarang kayak gimana Terus Persyaratan menjadi Pramugari Oh iya persyaratan menjadi Pramugari ini Nanti akan saya bahas Di vlog selanjutnya ya Teman-teman Jadi biar lebih lengkap Saya akan Ngasih tau Tips-tipsnya juga Menjadi Pramugari Terus Boleh gak Pake behel Setahu saya Selama perekrutan Itu boleh sih Kalau misalnya Lagi merekrut Kita pake behel Gak masalah Tapi pas udah masuk Udah keterima Ya harus dicopot Gak bisa Pake behel Gitu Terus Pensiun umur berapa Pensiun itu Terakhir saya Ada beberapa Jadi yang pertama itu Ada pensiun Di umur 36 Tapi Pas saya keluar itu Ada perubahan Jadi bisa Di usia 46 tahun Jadi pensiun Di usia 46 tahun Namun Jika teman-teman Ingin mengajukan Pensiun lebih awal Atau pensiun dini Itu juga bisa Jadi gak Gak mengikat kok Teman-teman Penting gak Sekolah mugari dulu Kalau saya sendiri Saya dan Teman-teman Yang sekelas ya Waktu itu Hampir gak ada yang Sekolah mugari sih Jadi Kita tuh Ya udah daftar Dengan polosnya Dateng Mengikuti semua Syarat-syarat Ya Nanti pas masuk Baru sekolahnya Tapi tergantung teman-teman Kalau misalnya Teman-teman merasa Itu penting Dan Punya uang berlebih Ya gak masalah sih Terus Berapa sih Gaji mugari Nah ini juga Akan saya bahas Tersendiri Di vlog Berikutnya Tentang Gaji mugari Terus Berapa lama Pendidikan yang Tentu Saat sekolah Nah Yang pendidikannya itu Kurang lebih 6 bulan ya Jadi sekolah itu Di jaman Waktu itu Kurang lebih 3 bulan Dan Training terbang Sekitar 3 bulanan juga Jadi sebenarnya Depend on Apa ya teman Depend on situation ya Jadi kalau misalnya Semuanya cepat Jadi Schedulenya bagus Semuanya berjalan lancar Ya itu sekitar 6 bulan Tapi kalau misalnya Agak mandep Karena satu dan lain hal Itu bisa lebih dari 6 bulan Ya kayak gitulah Nah Sepertinya itu aja Oh ini Masih ada satu Boleh gak Berjerawat Berjerawat Gimana ya Kalau berjerawat Kalau berjerawat Si boleh-boleh aja ya Saya juga kadang Berjerawat Ya apalagi Kalau lagi period Gak masalah berjerawat Tapi Asal jerawatnya itu Gak satu muka ya Teman-teman Jadi Jadi mugar itu kan Persyaratannya Berpenampilan menarik Jadi kalau teman-teman Merasa Kalau jerawatnya Masih satu Atau dua biji Juga gak masalah Atau misalnya Jerawatnya Cepat hilang Cuma pas period aja Atau kayak gimana Itu gak masalah Jadi gak usah putus asa Cuman Saya note Kalau berjerawatnya Tingkatnya parah ya Yang bener-bener Yang udah Kayak beruntusan Dan satu muka itu Sepertinya teman-teman Ada baiknya Untuk perawatan dulu Setelah perawatan Baru bisa daftar Kayak gitu Oke teman-teman Saya rasa Itu aja KNA Kali ini Teman-teman Yang masih ingin bertanya Atau ingin Mengetahui Lebih banyak lagi Boleh komen Di vlog ini Oke Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax